Halo smart user, mungkin sebagian dari kita pernah melihat bayang-bayang yang masih tertinggal dari aplikasi atau konten yang dibuka sebelumnya pada layar HP yang kita gunakan dimana tidak sedikit juga dari kita menganggap bahwa hal tersebut adalah burn-in yang terjadi pada layar HPnya perlu kalian ketahui bahwa masalah burn-in pada layar HP hanya akan terjadi pada tipe layar HP yang berjenis AMOLED ataupun semacamnya sedangkan untuk tipe layar berjenis IPS LCD tidak akan mengalami masalah burn-in ini seperti yang dianggap oleh kebanyakan user saat ini adapun masalah yang mungkin akan terjadi pada layar berjenis LCD adalah Transient Image Persistent atau disingkat dengan TIP masalah inilah yang sering dianggap oleh kebanyakan user sebagai burn-in ataupun shadow pada layar HPnya yang berjenis IPS LCD geluhan ini sering kita temui pada beberapa forum komunitas para pengguna HP Android dimana mereka mengeluhkan masalah burn-in pada layar berjenis LCD dari HP yang mereka gunakan perlu diketahui juga bahwa tipe layar IPS LCD dan AMOLED sangat jauh berbeda dimana untuk layar berjenis AMOLED ataupun LED ini menyalakan piksel-pikselnya untuk memunculkan tampilan pada layar HP tanpa menggunakan backlight sedangkan untuk layar berjenis IPS LCD ataupun layar yang berjenis LCD membutuhkan backlight untuk menampilkan tampilan dari layar HPnya sedangkan untuk penyakit yang akan dialami pada layar LED ataupun AMOLED yaitu burn-in dan shadow bersifat permanen alias tidak bisa kita sembuhkan lagi sedangkan untuk penyakit layar berjenis LCD adalah TIP yang sifatnya tidak permanen alias kita bisa menghilangkannya ada pun untuk penyebab terjadinya TIP pada layar LCD di HP tidak ada alasan yang pasti namun pada umumnya TIP ini terjadi saat kita menyalakan layar HP dengan gambar statis dalam jangka waktu yang lama sehingga kristal yang ada pada layar LCD masuk ke dalam relax state yang dapat meninggalkan sedikit gambar yang sebelumnya ditampilkan nah dalam video ini saya akan membagikan cara bagaimana mencegah transient image persistent ataupun TIP pada layar HP yang berjenis IPS LCD dimana hal ini bisa menjadi pencerahan bagi kalian para user HP yang layarnya masih menggunakan LCD agar tidak panik ataupun resah saat masalah TIP ini terjadi pada HP kalian khususnya hal ini saya tunjukkan kepada para pengguna HP Android yang sering mengeluhkan masalah burn-in ataupun shadow pada layar HP yang bertipe IPS LCD agar tidak lagi menganggap masalah tersebut sebagai burn-in ataupun shadow yang sifatnya permanen nah jika layar HP kalian belum menunjukkan gejala TIP ini maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai bentuk pencegahan agar masalah TIP ini tidak terjadi pada layar HP yang kalian punya ada pun tips yang pertama adalah dengan menghindari penggunaan wallpaper yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama karena jika kita terus menggunakan gambar yang sama sebagai wallpapernya maka gejala TIP ini kemungkinan besar akan terjadi pada layar HP yang kalian gunakan jadi untuk cara menghindarinya adalah dengan seri mengubah background wallpaper atau biar tidak repot gunakanlah live wallpaper atau wallpaper bergerak untuk menghindari masalah TIP ini untuk tips yang kedua yaitu jangan terlalu sering menyalakan layar HP dengan setelan kecerahan layar maksimal dalam jangka waktu yang lama hal ini boleh kita lakukan sesekali saja saat kita memang menggunakan HP di luar ruangan namun perlu diingat bahwa menyalakan layar HP dengan kecerahan maksimal dalam jangka waktu yang lama dapat memicu terjadinya TIP pada layar HP LCD yang kita gunakan jadi sebisanya kita bisa menghindari hal ini dengan sedikit menurunkan kecerahan layar HPnya dan agar lebih mudah gunakanlah fitur kecerahan layar otomatis agar setelan kecerahan ini bisa menyesuaikan tampilan yang cocok untuk digunakan pada tempat-tempat tertentu untuk tips yang ketiga yaitu dengan mengubah setelan layar HPnya agar langsung mati saat sedang tidak digunakan dan kita usahakan untuk mempersingkat waktunya sesuai dengan kebutuhan kita hal ini perlu kita lakukan agar dapat mencegah layar HPnya terus menyala dengan selalu menampilkan tampilan yang sama lebih-lebih lagi saat kita sedang menggunakan tampilan kecerahan layar yang sedang maksimal kemudian untuk tips yang terakhir yang saya bagikan disini adalah dengan mengubah tema HP sesekali baik dari segi tampilan UInya ataupun bisa juga dengan mengubah tema keyboard, gaya icon, launcher atau lainnya agar tampilan dari layar HPnya tidak terus menerus menggunakan tampilan yang sama sehingga memicu terjadinya masalah TIP ini dan bagi kalian yang layar HPnya sudah mengalami TIP ini kita bisa mengurangi kemungkinan timbulnya kembali dengan cara mematikan HPnya dalam jangka waktu 15 hingga 30 menit ataupun bisa juga kita matikan HPnya lebih dari 1 jam agar masalah TIP ini bisa berkurang bahkan hilang dari HP yang kita gunakan ataupun kalian bisa juga mengurangi atau menghilangkan masalah TIP ini dengan mengubah setelan warna dari HP yang bisa kita ubah melalui setelan tampilan yang ada dalam aplikasi setelan bawaan HPnya dan kita atur sesuai dengan selera kita masing-masing sampai menemukan setelan yang cocok untuk mengurangi masalah TIP ini nah mungkin sekian dulu ulasan GazaDroid tentang masalah yang dianggap burn in pada layar HP yang berjenis IPS LCD jangan lupa kalian subscribe untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi, salam smart user